wuhh ternyata gilar juga bro kailnya kail murah oke ini ketelan bro gimana lepasinya hari ini saya dapat paketan bro ini bro ini disuruh coba bro ini kail akitakitsun nomor 2 isinya banyak oke jadi hari ini saya akan mencoba mancing udang walaupun airnya sedang banjir menggunakan kail ini ini harganya gak tau murah isinya banyak seperti apa apakah killer buat mancing udang oke kita coba langsung pasang disini coba buka ini dia bro ini nomor 2 tapi sepertinya besinya cukup tebal tapi gak apa-apa kita coba saja bro ini 60 isinya harganya gak tau gak tau bukan yang beli oke kita akan coba mancing pakai kail ini ini kelebihannya ini banyak isinya bro kalau mancing sering putus sering ini jadi oke langsung kita coba pasang oke bro sudah dilempar dan kita tunggu bro ini kailnya bro ini sekedar informasi saja ya ini kalau mau beli kayak gini ini ya sebenarnya ini buat yang suka nyantol saja biar gak beli tiap minggu ini untuk ukuran terlalu besar memang sih ukuran besinya tapi gak tau nanti ini sudah saya lempar dan nanti kalau dapat kita lihat seperti apa ini harganya ini harganya berapa yang gak tau bukan yang beli bro ukuran nomor 2 ini kelebihannya murah dan oke lah buat nyoba-nyoba tapi kalau yang belum coba jangan dulu bro oke ini dimakan bro biar ditelan saja bro ini kalau makan sampai ditelan baru kena bro kailnya seperti ini cocok juga buat masing udang seperti ikan ikan kecil wader ya biasanya oke ini kondisi air sedang sangat tinggi sangat kencang tapi gak apa-apa tetap kita coba kita tunggu sampai dapat bro oke bro ini hasilnya bro biarpun kail murahan ini tapi kalau sudah dimakan udang pasti kenap bro sudah ditelan oke ini bukan apa ya ya merekomendasikan juga kalau daripada setiap minggu harus beli yang mahal karena ini gampang sekali nyangkut lebih baik yang murah bro oke kita lanjut bro kita lanjut semoga nanti dapat yang besar-besar oke oke bro dimakan bro oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat memancing bro.